Salam, selamat pagi. Pada saat ini kita akan menyaksikan presentasi dari kitab Amos Pasar 1 dan 2 yang disampaikan oleh saudara kita Santi. Selamat menyaksikan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Di sini saya akan membahas kitab Amos yang terdapat dalam Pasar 1 dan 2. Baik, yang menjadilah terbelakang saya, Allah memanggil Amos untuk menjalankan tugas yang sangat tidak menyenangkan buat Amos. Dan di situ Amos meninggalkan tanah asalnya di Yehuda untuk memberitakan pesan hukum yang keras kepada bangsa Israel. Pembahasan saya, di sini saya akan mengambil ada beberapa poin, yaitu poin yang pertama tentang Amos yang akan dipanggil Allah, Tuhan berhukum bangsa-bangsa yang jahat, pengangkutan ke dalam perbuangan, perang melawan Yehuda. Pembahasan saya itu Tuhan berhukum bangsa-bangsa yang jahat. Di sini Tuhan berhukum bangsa-bangsa yang berbuat jahat dan menurutkan kepada hukum Allah melalui pembahasan berapi-api. Yang dilaksanakan oleh pasukan penyerbu, kota-kota besar akan dibangkan habis. Sehingga kota-kota akan hancur sebab Tuhan dalam muka atas segala perbuatan bangsa-bangsa yang jahat. Ayat 2, Tuhan berhukum bangsa, dosa yang dibenci Tuhan. Sebagai besar dosa yang dibenci Allah adalah keganasa dan kekejaman terhadap manusia. Jadi di sini ketika kita sebagai manusia kita membenci orang, kita tidak mengasihi artinya Tuhan tidak suka terhadap orang tersebut. Ayat yang 9, Tuhan memperhentikan peristiwa-peristiwa yang tidak tercatat dan tidak tindakan mereka tanpa belas kasihan. Mereka adalah dan semangat mereka adalah semangat yang henti-hentinya dan mereka balas tanpa penyesalan yang keluar atau yang ada di dalam hati mereka. Demikian Tuhan menghukum mereka dengan api sehingga semua yang terbakat habis dan sangat menderita. Amos Basar 2, perang melawan muat. Betapa bermacamnya perhatian Allah Israel itu, dia di sini dimanapun kita melakukan kejahatan-kejahatan terhadap manusia. Dan kepada siapapun dia telah dianggap sebagai musuh dan dia dinamakan sebagai orang yang keras terhadap berlaku kejahatan. Dalam ayat ini mengingatkan kita supaya kita tidak melakukan kejahatan. Kita tetap percaya kepada Allah sebab hanya dia yang bisa menyelesaikan setiap perkara-perkara kehidupan kita. Ayat 4-5, perang melawan Yehuda. Menunjukkan bahwa mereka tidak kurang berasalnya daripada bangsa-bangsa lain yang harus saja ditinjam tuduhan yang tepat bahwa mereka telah menolak hukum Tuhan tetap lebih dalam kesalahan mereka. Dan mereka telah menolak dengan angkunya intrusi pribadi Allah. Kedua mereka mengubah apa yang tidak boleh diubah tetapi mereka telah mengubah ketetapan-ketetapan atau aturan-aturannya diberikan Allah. Bisa kita lihat di dalam Timotus 4 ayat 4. Ayat 6, dosa terhadap masyarakat dimana mereka bertindak seenak-enaknya membukung orang-orang benar tanpa ada perasaan belas kasihan terhadap orang miskin. Dan dengan nafsu yang jahat mereka, mereka dengan nafsu jahat mereka menghukum atau mereka melakukan kejahatan terhadap orang-orang Israel. Baik yang menjadi kesimpulan saya, kitab Amos diterungkatkan tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang di kota Damsi yang terlihat dalam Amos. Dalam hal ini, bangsa-bangsa telah melakukan perbuatan jahat dengan cara melanggar semua perintah Tuhan. Perintah terhadap kota Damsi sudah sering diingatkan oleh Allah tetapi mereka merupakan itu semua. Maka Tuhan menghancurkan bangsa-bangsa yang melawan akan Tuhan dan bangsa-bangsa yang berbuat jahat. Demikian, terima kasih. Baik, saya akan bertanya. Apa sih kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Edom dan Tirol sehingga Tuhan menghubungi-hubungan? Baik, yang menjadi kejahatan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu kejahatan ekonomi atau mereka, mereka mengeras orang-orang miskin sehingga Tuhan menghubungi mereka. Baik, demikian hasil presentasi dari Saudara Santi. Salam channel Injili. Salam! 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 Salam!